Pemirsa suasana harum menyelimuti pemakaman korban Sriwijaya R.S.J. 182 di Denpasar, Bali. Keluarga dan rekan kerja melepas jenazah pramugari Sriwijaya R. Mia Tresayani Wadu ke tempat peristirahatan terakhirnya. Isak tangis mewarnai kedatangan jenazah pramugari Sriwijaya R.S.J. 182 Mia Tresayani Wadu di Rumah Duka dan Pasar, Bali. Tidak hanya kerabat, rekan kerja turut mengiringi peti jenazah korban untuk disemayamkan sebelum pemakaman. Rangkaian ibadah dan doa dipanjatkan pelayat yang hadir. Ibadah mulai jam 10, setelah itu kita akan membawa Mia ke pemakaman di Ngumbul, Nusa Dua untuk dimakamkan. Jadi rencananya untuk dimakamkan itu kurang lebih pukul 12.20. Mia meninggalkan kesan baik bagi seluruh sahabat dan juga rekan kerja. Terakhir itu tanggal 31 Desember, kita jalan-jalan, itu ada kecurugan yang di luar. Itu seliburan berempat, ada satu lagi cerita. Ya itu sih terakhir ketemu, tapi tetap kontek-kontekan. Mia Tresayani Wadu adalah salah satu kru yang menjadi korban kecelakaan pesawat Sriwijaya R.S.J. 182 di Kepulauan Seribu. Jenazah Mia teridentifikasi pada kami selalu dari hasil sidik jari dan DNA keluarga. Hingga kini proses identifikasi korban lainnya masih terus berlanjut. Dari Denpasar, Bali, Indira Apri, INews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.